Halo assalamualaikum sahabat otomotif semuanya bagaimana kabar anda mudah-mudahan sehat selalu ya banyak rezeki tidak ada halangan yang berarti diaktifitasnya lancar-lancar saja tentunya Oke teman-teman kita mau setel rem tangan ini ya dari Toyota Yaris tahunnya 2017 nih kayaknya nih ini untuk penyetelan karena dibawahnya memang tidak ada ya untuk setelan rem tangannya untuk penyetelan memang kita harus menyetel di atas Nah seperti inilah kondisi untuk roda belakang yang biasanya dihuni dengan perangkat rem tangan tapi di sini tidak ada setelannya lor nih enggak ada ya ini ada kabel hand remnya hidrolik minyak rem dari masternya ini kalau ini rem tangan ya edak ya untuk kampasnya masih tebal ini kondisinya teman-teman Hai seperti ini Hai nah dimana pertanyaannya ya untuk menyetel rem tangan ini untuk menyetel rem tangan tangan kita perlu membuka konsul box ya tamu setelanya ini kita perlu angkat ininya dulu ya ini apa namanya ini konsul box nih nah disini kita angkat dulu ini ada perbatasan ya perbatasan plastiknya nah pertama langkah awal kita akan angkat ini dulu nih saya tidak tinggal ditarik aja ini langsung kita ini kita tarik aja nih di sini di dalam sini ada penok dia lor nih kita tarik aja tinggal ke atas enggak ada baut seperti itu mundur nah kita bisa lepaskan sarungnya lepas pelan-pelan saja untuk sarungnya ini nah lepas bisa ya ini agak sulit memang cuma harus pelan sekali setelah itu kita akan melepaskan hand rim nah jangan lupa ya kalau memang posisinya tanjakan ya mungkin lebih bagusnya diganjil balok untuk Oh untuk mobilnya gila safety ya ini lurut spellingnya jauh sekali nih ya nih jauh ini kendor nih nih biar kalian semuanya jelas jalur ya ini bagaimana proses spellingnya atau kendornya ini jauh sekali nih saya tarik segini belum makan ya Nah untuk payang warna putih ini ke untuk yang arah ke belakang lor yang ini ya yang ini putih ini arah ke belakang dua-duanya nah yang satu ini menarik yang dari depan nah jadi dia ada jarak tuh ya jarak ya nggak gerak itu yang menyebabkan rentangan terasa jauh nih kosongnya banyak kita akan kencangkan murus 10 itu lor itu untuk markingnya masih masih utuh ya untuk marking masih utuh itu tandanya belum ada penyetelan di sana kita akan setel dulu kita kencangkan aja ya ya lorutan saya untuk menyetelnya menggunakan kunci sok 10 ya karena saya gunakan kunci T ternyata tidak bisa mentok terlalu panjang as dalamnya jadi nanya kita kita menggunakan kunci 10 jadi asnya nanti nembus di belakang sini ya ini saya buka dulu untuk memper untuk mendapatkan ruang sini ada buat 10 ya sini kita angkat sedikit aja nah seperti ini kita bisa putar pakai tangan lor ntar aja ke kanan ini tidak boleh terlalu narik ya jadi sedang aja gitu kalau terlalu narik nanti rem tangannya remnya narik terus sering bagian belakangnya jadi harus ada netralnya Hai netralnya masih ya ini untuk penyetelan harus turun kondisi rem tangannya lor harus turun ya ini saya tambahin lagi biar joss nah udah saya anggap cukup ini kondisi turun ya turun abis nah nah untuk spasenya enggak ada lor udah lor nih udah nggak oblak lagi ya enggak ya tuh satu nah tiga tiga klik udah joss deh kita pasang semuanya buatnya ini aja ternyata yang lainnya pakai klip-klip semua ini klip ya untuk konsul blocknya kita masang konsul blocknya dulu langkah pertama kita mengepaskan ini ya selangnya ini sip masuk terus terus pelan-pelan ya jangan sampai robek nah sip ini ada kenoknya di sini di sini ada kenok sini ya nih dua kanan kiri kiri ya depan masuk dulu tekan ke bawah bagian sini sudah oke satu lagi yang ini ini seperti ini lor nih ini tinggal kedorong aja ini yang putih-putih dimasuk di lubang ini semuanya ini ada berapa ya 1234 dan 4 sisi nah seperti ini tinggal klik aja nah ini sama variasi ya kalau yang asli hitam puter ke kanan saja posisikan namanya satu kedepan nanti takutnya malah orangnya bingung ya kalau satunya ngarah ke belakang ini nah ini kondisinya lor bisa kita rasakan udah ya ini sudah enggak oblak lagi enak ini mantap ini oke lor kita langsung akan test saja ya untuk kekuatan rem tangannya ini pakem enggaknya kita bisa hidupkan mesin karena manual ya saya harus menginjak kopling Hai ini posisinya sedikit nanjak posisi saya ini lor Hai sengaja ya Hai cip keluar dari mobil nih ini ada tanggulnya sekitar Hai 20 meteran ini ada 20 meter adalah 20 cm lebih ini tadinya ngelundur masalah di jalan tadi sini dia ngelundur sendiri ya mundur gitu nggak kuat sudah ditarik rem tangan juga sudah masih mundur aja jadi sekarang sudah jadi ya untuk setelan rem tangan kita Hai teman-teman semoga bermanfaatnya video yang kurang sempurna dari kami tadi mudah-mudahan berfaedah kalau ada kesalahan kalau ada yang salah mohon banget dibetulkan boleh ditulis di komentar karena itu akan sangat berarti sekali untuk kami pribadi untuk menambah ilmu buat kami pribadi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh